The Ye Effect 3 Pengaruh Besar Kanye West Terhadap Industri Fashion Dunia Fix, No Debat Kanye West itu adalah salah satu fashion icon paling influential saat ini Setelah berpuluh-puluh tahun Nike Air Jordan itu mendominasi jagad persnikersan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya Kanye West berkolaborasi sama Adidas untuk mengeluarkan Yeezy dan pas Yisi keluar boom cowok-cowok setuju nggak sih kalau akhirnya Air Jordan itu punya lawan yang setara nggak cuma sneakers aja sih sebetulnya kalian sadar nggak sih skimsnya Kim Kardashian itu digawangi oleh Kanye West juga loh kalau kalian cewek-cewek setuju nggak sih kalau skims itu bersama dengan savagenya Rihanna itu sebetulnya udah ngeganggu dominasinya Victoria's Secret oke, bentar-bentar tapi di video ini kita nggak bahas underwear punyanya Rihanna dan Kim Kardashian lain kali lagi ya sekarang kita bahas dulu Kanye West-nya oh iya sebelum kita mau bahas Kanye West Kriveli mau bilang dulu nih bahwa sama seperti manusia lain yang masih hidup dan bisa ngomong Kanye West itu sebetulnya seorang manusia dengan banyak aspek jadi aspeknya dia tuh bukan cuma musik dan fashion-nya aja banyak banget kontroversi terkait dengan Kanye West yang sebetulnya dia bikin-bikin sendiri menurut Kriveli nggak seharusnya dia kemukakan ya apalagi dengan posisinya dia sebagai seorang megastar nah, namun demikian besties di video ini kita bahasnya fashion-nya dulu aja ya nanti kita bikin lagi deh video yang terkait dengan kontroversinya Kanye West sekalian kita tunggu update terbaru terkait dengan kontrak-kontraknya Kanye West yang dibatalkan sama brand-brand itu sebelum kita mulai, coba kita bahas sedikit ya awal mula karir fashion-nya Kanye West Kanye West itu terkenal kalau setiap kali dia keluarin album baru style estetiknya tuh langsung ganti semua Kanye West itu punya 11 studio albums 2 live albums 1 compilation albums 1 video albums 2 collaborative albums 4 mixtapes selama dia keluarin album-album ini estetiknya tuh juga ganti-ganti terus kalau kamu tertarik Kriveli punya video satu lagi nih yang khusus mengulik mengenai evolusi gayanya Kanye West dari album pertamanya sampai dengan album terakhir coba kita klik kanan dulu supaya setelah video ini besties nggak ketinggalan untuk nonton video kita yang satu lagi quite fun juga sih ngerjain videonya karena ternyata barang-barangnya Kanye West itu banyak yang lucu-lucu ya besties karir fashion-nya Kanye West itu dimulai 20 tahun yang lalu ketika dia ngeluarin debut album dia yang judulnya The College Dropout disini dia mulai tampil beda dari yang lain ketika rapper-rapper di era itu fashion estetiknya tuh adalah gangsta yang celana baggy, kaos gedombrang, perhiasan bling-bling, pakai bandana kenya West tiba-tiba tampil repi tahun 2007 setelah album graduation kenya West itu mulai banyak bermain dengan high fashion dan gayanya tuh udah mulai dengan estetiknya dia yang didubb sebagai neo-futuristic walau kita nggak tahu itu adalah kenya West gue yakin deh kalian pasti pernah ngeliat atau seenggaknya kepikiran buat beli barang-barang ini dari online marketplace mulai kaget nggak sih? oh itu kenya West fast forward ke tahun 2021 kenya West itu bikin semua orang shock ketika dia tampil post-apokaliptik di acara peluncuran album Donda kalau kata teman-teman di GQ ya kenya West's Donda Listening Party was brilliant provocative performance art nomor satu yang kita harus sebut kalau kita mau ngebahas tentang influensinya kenya West untuk industri fashion dunia itu adalah kenya West mengubah sneaker culture sekarang gara-gara kenya West Adidas dan Nike itu nggak lagi menggunakan atlet untuk memasarkan produk mereka mereka itu pakenya selebriti kayak kenya West remaja tahun 90-an pasti masih ingat dong bisnis sepatu tradisional dulu itu yang dijual andalannya tuh adalah atlet terutama atlet bola basket jadi yang dijual itu adalah kalau kamu pakai sepatu ini kamu bisa satu lari lebih cepat dua melompat lebih tinggi tiga menendang lebih akurat sneakers itu berlaku sesuai dengan fungsinya yang adalah alat olahraga nah kalau sekarang artis itu mengarahkan sneakers sebagai simbol status jadi kalau sekarang yang dijual itu bukan lagi performance tapi adalah style ada lagi yang bilang investasi selain itu juga visibility ya pokoknya justifikasi apa aja yang sekiranya bisa mengaburkan antara yang namanya wants sama needs sehingga kalau kita ngeluarin uang untuk beli sneakers kita nggak terlalu ngerasa bersalah ya nggak sih ini bagus sih sebetulnya buat perusahaan besar seperti Nike dan Adidas karena mereka jadi bisa ngejual sepatu mereka dengan harga lebih mahal kalau sneakers itu direduksi menjadi sekedar aksesori olahraga kan siapa juga mau bayar mahal kan dipakai dirusak kemudian diganti tapi kalau sneakers itu sudah menjadi suatu simbol status jadinya kan sepertinya make sense ya kalau sneakers itu harganya jadi berjuta-juta konon katanya trend ini akan terus berlanjut besties jadi yang namanya sneakers itu akan jadi semakin mahal bisa loh mungkin nanti akun-akun finansial itu nggak akan ngebahas gimana sih caranya mengumpulkan uang buat beli rumah atau gimana sih caranya mengumpulkan uang untuk dana pendidikan anak mungkin nanti akan ada tuh financial planning gimana ya caranya mengumpulkan uang untuk membayar cicilan Yeezy atau Air Jordan nanti mungkin videonya judulnya 2023 gelap kelangkaan Yeezy menyebabkan harga meroket ini yang harus kamu persiapkan nah begitu kira-kira menurut teman-teman bagaimana keuntungan lain buat brand karena menggunakan artis juga itu adalah satu brand itu jadi lebih bisa jual ke lebih banyak orang ya dong pasarnya sneakers jadi lebih luas kan karena kalau dulu yang beli sneakers itu hanya orang yang suka olahraga sekarang ya orang-orang mager kayak gue gini jadi kepikiran beli juga kan nah yang kedua story-nya juga jadi lebih banyak nih dan artinya kita jadi harus lebih sering beli karena kalau dulu kita beli karena Kenya West sekarang kita beli karena Travis Scott yang ketiga adalah artis itu kan nggak tergantung musim pertandingan ya jadi dia bisa pakai sepatunya dan basis fansnya itu bisa ngelihat dia pakai sepatu itu 365 hari dalam setahun yang kedua pengaruh besar Kenya West untuk industri fashion adalah Kenya West itu ikut mengubah streetwear menjadi high fashion ya nggak sih? karena Kenya West orang-orang rela loh war di internet supaya bisa dapetin barangnya dia dan kemudian ngeresel lagi sepatu Yeezy dengan harga 10 kali lipat pakaiannya dia muncul di New York dan Paris fashion week dan nggak ada orang yang mempertanyakan hal tersebut nah apa ya kos oblong kok bisa tampil di runways? tapi memang agak aneh sih high fashion itu kan sejarahnya adalah pakaian mahal yang nggak bisa diakses oleh banyak orang karena harganya dan karena kesulitannya untuk benar-benar menduplikasi pakaian tersebut secara kualitas dan bentuk streetwear yang kita kenal sekarang itu inspirasinya itu adalah gaya African-American hip-hop artis dan skaters dan servers awalnya streetwear itu adalah gerakan fashion asal rumput yang asalnya dari jalanan jadi maksudnya adalah brand-brand itu sebelumnya mulainya kecil desainernya cari kerjaan sampingan cuma jualan sama orang-orang yang mereka kenal aja berproses sih sampai ke tahap yang sekarang sebelum kita ngeliat Kendall Jenner atau Bella Hadid pakai dini streetwear itu biasanya dipakai sama orang-orang hip-hop dan basket yang biasanya belum sekaya itu nah seiring dengan berjalannya waktu nih banyak artis hip-hop dan pemain basket yang jadi makin kaya dan Kanye West itu adalah salah satu bagian dari orang-orang yang menjadi kaya ini dia dulu itu besties banget sama almarhum Virgil Abloh besties mungkin udah tau ya Virgil Abloh ini adalah pendirinya off-white brand street fashion yang kemudian jadi creative directornya LV kedekatan mereka ini terlihat dari zaman dulu dari Virgil yang jadi salah satu best mannya Kanye West waktu dia menikah dengan Kim Kardashian jadi dulu ya mereka tuh katanya ketemu karena mereka tuh intern bareng di Fendi di tahun 2009 setelah itu Virgil Abloh sempat beberapa kali membantu Kanye West jadi creative directornya sebelum dia akhirnya mendirikan off-white dan kemudian jadi creative directornya LV waktu Virgil meninggal Kanye mengakui bahwa dia tuh sebetulnya sempat iri sama Virgil karena dia mendapatkan posisi creative director LV itu but anyways Virgil dan Kanye West itu menurut Creary ya itu udah sukses loh ngebuka jalan supaya brand-brand streetwear itu bisa jadi bagian dari high fashion juga sebelum Yeezy dan off-white itu memang sudah ada yang namanya Supreme dan Stussy nah cuman kalau menurut Creary sih dua brand ini sebetulnya mungkin belum sampai ke levelnya Yeezy dan off-white ya nomor tiga pengaruh Kanye West terhadap industri fashion dunia adalah Kanye West itu mendorong perubahan relasi antara brand dengan artis yang berkolaborasi dengan brand tersebut perubahan relasi antara brand dan artis ini kayaknya seru untuk dibahas ya jadi mungkin kita akan bikin satu video khusus untuk membahas hal ini sekaligus juga untuk membahas mungkin kontroversi-kontroversi yang terkait dengan Kanye West oh iya sebelum membahas poin nomor tiga ini Creary mau bilang ya bahwa walaupun menceritakan mengenai aspek-aspek yang keren dari Kanye West bukan berarti Creary itu mendukung segala hal yang didukung oleh Kanye West manusia itu kan adalah organisme dengan banyak facet ya demikian juga Kanye West ada aspek yang keren ada aspek yang kurang keren yang pasti menyebarkan kebencian itu salah tapi pemikiran-pemikiran besar Kanye West itu mungkin bisa kita tiru dan pelajari ya terutama yang kaitannya dengan brand positioning dan creation kalau menurut Creary tiga kolaborasi Yee dengan brand yang paling notable itu adalah satu dengan Adidas kedua dengan Gap dan ketiga dengan Balenciaga kita semua bisa ngeliatlah bahwa keberadaan Kanye West sebagai kolaborator di brand itu ngebuat brand itu jadi lebih interesting dan fun dan benar-benar bisa mengubah bottom line dan peta pemasaran brand-brand tersebut tapi kayaknya buat Kanye West sendiri dia punya visi dan pikiran kreatif yang sepertinya lebih besar ya daripada yang bisa diakomodir oleh brand-brand tersebut tau gak sebelum Kanye West mengeluarkan komentar antisemitisme di bulan Oktober sebetulnya dia udah bilang bahwa dia gak mau lanjut kerjasama dengan Gap dan mau menghentikan kerjasamanya dengan Adidas di tahun 2026 Yee bilang bahwa dia mau jual langsung ke audiensnya dia gue bacain suatu quote yang menarik ya dari Wall Street Journal Mr. West does not need these corporations said Anjali S an associate professor of marketing at the Babson College and we are seeing a lot of celebrities that are like yeah I don't need you because I have a big enough brand and that I can do it on my own and they do contoh artis yang sukses bikin brand sendiri adalah Gwenah Petro dengan Gupnya dan Jessica Alba dengan Anesco Anesco sendiri itu sudah go public ya di tahun 2021 gak semua artis sih bisa begini karena kan gak semua artis itu punya audiens sebesar Kanye West ya yang punya kemampuan untuk berdiri sendiri dan membiayai semua produksi PR segala marketing tapi untuk megastar seperti Kanye West dia bisa hmm ini pengulangan juga gak sih dengan yang dilakukan Kanye West dulu dengan Nike jadi dulu sebelum sama Adidas Yeezy kan kolaborasinya sama Nike ya terus kayak Kanye West itu bilang Nike katanya gak mau bayar royalti ke dia maunya bayarnya ke charity yang dia pilih Kanye West juga bilang bahwa CEO-nya Nike gak mau ngomong langsung ditelepon sama dia dan bahwa menurut Kanye orang-orang di Nike itu sebenernya gak ngerti kenapa sih orang-orang pada beli Yeezy sebaliknya ketika dia telpon CEO-nya Adidas Kanye bilang CEO-nya Adidas ini ngerti dan dia mau kasih ruang untuk Kanye West itu melakukan apapun yang dia mau menurut kalian gimana sih? ini sebetulnya Kanye West ini sengaja atau gak sengaja mengeluarkan komentar anti-semitisme ini supaya dia bisa putus hubungan dengan brand dan kemudian jual sendiri barangnya ke audiensnya dia lagi-lagi Kriveli gak setuju ya dengan hate comments tapi pengen tau aja sih karena penasaran kalau nanti Kanye West itu jual barang langsung ke audiensnya kalian bakal beli atau gak beli? karena Kanye West itu punya history hate comments itu kira-kira tiga itu sih besties pengaruh besar Kanye West terhadap industri fashion dunia menurut kalian gimana besties? ada yang kamu mau tambahin gak? dampaknya Kanye West itu terhadap industri fashion dan kira-kira inspirasi apa yang bisa kita tarik dan ambil untuk brand ataupun jualan kita? jangan lupa like dan subscribe video kita ya besties supaya kita bisa terus bikin video-video kayak gini thank you sampai ketemu di video selanjutnya bye bye bye